Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah makan malam belum Oke sekarang waktunya makan malam sekarang sekitar pukul 7 lepas sholat maghrib ini adalah makan pagi makan siang juga makan malam seperti biasa selepas kemarin malam pukul 11 malam itu saya makan mie dan tahu sekarang baru makan lagi ya kalau lagi fokus memang enggak kepingin makan atau lupa makan atau nanti 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 dan nanti Oke karena akhir-akhir ini mulai cemas mulai banyak pekerjaan numpuk mulai banyak tuntutan-tuntutan yang lainnya yang harus diselesaikan deadline ya begitulah kalau kamu memutuskan untuk menjadi wanita karir wanita karir yang pakai deadline ya yang pekerja kecuali kalau kita kerja sendiri mungkin itu enggak ada deadline-nya kita bikin deadline sendiri tapi kalau kita kerja pada satu institusi atau lembaga maka kita harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita baik itu pada diri kita pribadi kepada perusahaan atau institusi maupun kepada negara Oke baiklah langsung saja tadi niatnya mau makan Hai apa namanya nasi padang nasi apa ayam ayam yang dikasih bumbu laus itu loh laus kering itu ayam apa yang namanya tadi niatnya mau makan itu atau makan rendang tapi pas ke warungnya ke kedainya ternyata kedainya tutup nggak tahu kenapa ya manusia berencana ya tapi balik-balik lagi Tuhan yang menentukan oke baiklah kita lanjutkan ngobrolnya sambil makan ya tadi pas sambil sambil olahraga kaki sore sambil nyari makan jalan-jalan-jalan eh ternyata di depan KFC nasi pelaju itu anda yang jualan nasi merah ya nasi merah dia apa namanya ada sekiranya nasi nasi merah yang memang berasnya beras merah rupanya nasi merahnya itu nasi yang dimasak merah itu loh saya lupa juga khas Palembang juga kayaknya dan saya belum pernah masaknya dan saya belum pernah searching bumbunya apa aja nasi merahnya ini nasi merah jadi nasi merah nasi kuning nasi putih nasi uduk ya ini nasi merah biasanya kalau diperlukan pernikahan atau acara-acara orang Sumatera Selatan terutama Palembang itu ada namanya nasi merah terus dikasih sambal tumis ada acar tau ya acar ya terus ada suiran ayam yang goreng ada bawang gorengnya ada telur telur apa namanya dimasak dimasak apa yang coklat itu disemur ya terus ada kerupuknya kerupuk biasa terus tadi ada beli tahu jeletot tahu jeletot ya tahu pedas jeletot mungkin sekarang harga tahu 2021 dinaik ya biasanya seribu itu agak besar ini seribu tapi lebih kecil ini tahu yang diisi dengan yang dibalut sama lumpia luarnya di dalamnya tuh ada waktel yang dikasih nanti tumis ditumis pedas kayaknya pakenya cabai burung biar pedasnya wow banyak beklah semangat kita makan jadi makan tuh paling enak kalau kita lapar dan selera tapi walaupun selera kalau nggak lapar nggak enak juga ini namanya ngasih merah pangeran harganya Rp 10.000 kalau pakai ayam ayam semur bukan ayam rendang ya kalau telurnya telurnya kalau telurnya telur semur kalau ayamnya ayam rendang Rp 15.000 telurnya ada telur dadar juga terus ada sosis kayak gitulah saya pilihnya telur karena lagi bosan makan ayam ya depan KFC telah berhenti jalan Ahmad Yani ini kuah semurnya nggak saya campurin nanti nggak enak cicip dulu manis seperti semur enak kok ini ya masih mereknya yang jual sepasang gak tau sepasang kekasih sepasang suami istri masih masih muda-muda banget kayaknya usaha pakai gerombak itu jualnya tapi bersih dan yang jual cantik dan yang janteng bikin selera enak enak ini telurnya ini telurnya hortik lah itu harga Rp 10.000 ya cuma rasa setimpal sama rasanya dan kemasannya dan menjual juga cantik baik kalau jualan dipertimbangkan juga orangnya ya walaupun masukan kamu enak tapi kalau kamu cemberut jalannya atau kamu seriap-seriap sama penggawai kamu atau sama rekan kamu itu jadi gak enak jadi saya pernah beli baku itu tuannya atau bosnya lagi marahin anak buahnya ambil teriak teriak kayak marahin hewan gitu ya si set itu sekali itu aja saya beli sudah itu saya gak beli lagi oh ya ini saya makan sebenernya ambil ambil jangan perasaan cemas karena ada banyak kerjaan yang deadline yang yang apa ya yang udah dapat reminder makan itu makan itu enaknya kalau suasana hati lagi tenang ya tapi namanya hidup itu gak mungkin kan paling sesekali aja kita tuh ekstase tuh merasa tenang banget gitu kan yang ada kan kita banyak kepentingan banyak pikiran pikiran kita tuh gak pernah berhenti emm walaupun sebentar aja jadi kita tidur 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 pun kadang kita bermimpi mimpi itu itu hasil dari pikiran alam bawah sadar kita kita menurut Kortus Ganya salah kalau enggak salah ada satu kisah siapa ya sahabat nabi atau siapa kalau misalnya makan itu dia selalu nyari menemani suatu orang untuk menemani dia makan dia kasih dia belikan, dia kasih orang makan juga untuk makan bareng dia katanya segitu enggak tahu mungkin ada kepercayaan bahwa kalau makan bareng orang itu lebih segimana dan maknya tersendiri selamat menikmati selamat menikmati tepat benar di gerbang masuk jalan silam beranti dan jalan udah lama samping rumah sakit Muhammadiyah Palembang asalnya enak bikin nanti yang enggak tahu yang enggak tahu kadang orang tujuan asal murah kan dia murah menjual pempek murah tapi rasanya enggak karuan kuah cukanya cukanya itu ancar kayak cuma dikasih kecap aja pedas enggak ada asing enggak ada apa gitu kalau mau jualan ya jualan gitu kalau kayak gitu kan jadi yang beli kecewa akhirnya enggak dimakan kan ngebazir atau kadang rasanya oke harganya selangit oke ya jualan juga jangan cuman sistem kapitalis ya jualan juga harus mikir bahwa itu berbagi atau ada nilai-nilai sedekahnya udah belinya ini kan ini satu kaput cil tapi kayaknya padat jadi nasi yang banyak mantep saya enggak lupa makan produknya ini kayak asyikan ngabrak ngabrak curhat aduk aduk ini gerak semua ada sendok ada gerbun dua tangan apa-apa ya ada gerbun dua tangan apa-apa ya selamat menikmati sudah kenyang sekarang mulai mau aktivitas lagi mengejar deadline pekerjaan maupun pelajaran terima kasih udah mendengarkan cerahat saya dan menemani saya makan selamat malam selamat beraktifitas dan selamat istirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh